Yang terhormat, pada nil selaku dosa mata kuliah pemasaran digital, perkenalkan, saya Veronica. Saya Sharon. Saya Salin. Saya Aurel. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dan menjelaskan metode riset pemasaran digital yang akan dilakukan oleh salah satu produk kecantikan, yaitu BLP Beauty, untuk menjangkau pasar sesara mereka. Next. Alasan kami memilih BLP Beauty karena BLP merupakan salah satu brand kecantikan lokal yang sudah cukup terkenal di Indonesia dan melakukan pemasaran yang terlihat cukup menarik bagi kebanyakan orang. Oke, next. BLP Beauty sendiri didirikan pada tahun 2016 yang didirikan oleh seorang konten kreator bernama Lizzy Para. Nah, target pasar dari BLP adalah wanita berusia 18-35 tahun. BLP juga memiliki offline store di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Nah, konsep yang digunakan oleh BLP ini sederhana, namun tetap elegan. Next. Ada dua data yang dihasilkan dari metode riset pemasaran digital, data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk data kuantitatif sendiri, mereka bisa mendapatkannya dari memanfaatkan fitur polling di Instagram Story, yang kedua jumlah pembelian produk di e-commerce, dan yang terakhir data dari inside Instagram. Next. Untuk mendapatkan data kualitatif, mereka bisa mendapatkan dari review produk di berbagai marketplace, kemudian komen di sosial media, fitur question box di Yogyakarta, dan yang terakhir adalah fitur chat with us di website mereka. Next. Selanjutnya adalah tujuan dan metrik pengukuran riset pemasaran oleh BLP. BLP Beauty merupakan brand kecantikan lokal yang sudah cukup besar. Hal ini dapat diukur dari jumlah pengikut sosial medianya yang mencapai ratusan ribu. Dan juga brand kecantikan ini sudah dikenal di berbagai kalangan. Beberapa produknya pun sempat viral. Sehingga tujuan utama dari kampanye BLP bukan lagi untuk kesadaran merek, tetapi untuk membangun engagement dan juga meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Maka dari itu, metrik pengukuran untuk engagement adalah likes, comment, dan juga save, lalu ada inbound links, dan juga ada share. Lalu untuk meningkatkan penjualan, metriksnya adalah online atau offline sales, lalu ada manual reporting dan anecdotes, dan juga untuk loyalty pelanggan ada percentage of content consumed by existing customers, dan juga sales of new products. Next. Untuk KPI-nya ada dua kategori, yaitu kategori social media dan juga website. Di social media ada amplification rate, applause rate, followers and fans, conversion rate, landing page conversion rate, return on engagement, ROE, post reach, cloud reach, dan sebagainya. Lalu untuk di kategori website, ada website traffic, unique visitors, new and new versus returning visitors, lalu ada time on site, average time on page, bounce rate, exit rate, page views, page views per visit, dan sebagainya. Nah, dari next. Dari situasi-situasi di atas, metode riset online yang ideal untuk mengumpulkan data kualitatif dan juga data kualitatif pada bisnis kecantikan, khususnya BLP adalah observasi online dengan menganalisa social media. Observasi online yang dilakukan adalah melalui insight social media yang dapat mendeteksi berapa banyak followers yang melakukan aksi, khususnya save, share, bahkan sampai ke pembelian produk. Observasi juga dapat dilakukan dengan melihat umpan balik dari para pembeli, karena dari situlah kita mengetahui pendapat dan perasaan mereka terkait brand tersebut. Next. Oke, selanjutnya ada contoh kasus brand kecantikan BLP, yaitu campaign 12.12. Baru-baru ini BLP mengandalkan, pula kampanye belanja promo 12.12, BLP menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan produk-produk yang mereka punya dengan memberikan diskon besar-besaran kepada pelanggan BLP. Dengan adanya campaign 12.12 ini, para pelanggan menjadi lebih tertarik untuk membeli produk-produk BLP, dan juga karena ada banyaknya diskon, penjualan akan semakin meningkat. Next. Pemasaran yang dilakukan 12.12 ini memakai berbagai cara. Yang pertama ada website. BLP menawarkan diskon up to 70% dengan ekstra 12.000 off untuk BLP Beauty dan up to 30% untuk BLP Skin. Nah, untuk website ini sendiri, website BLP mempromosikan 12.12 dengan memasang banner online di website mereka dan juga memberikan promo produk-produk mereka di halaman utamanya. Next. Selanjutnya, yang kedua ada Instagram. BLP menggunakan Instagram untuk mempromosikan 12.12 dengan memposting feeds, story, dan juga reels di Instagram mereka. Next. Yang terakhir ada TikTok. Untuk di TikTok, BLP mempromosikan 12.12 dengan memanfaatkan live TikTok yang bisa menjaga banyak orang. Karena saat ini TikTok banyak digunakan oleh masyarakat. Next. Oke, untuk yang selanjutnya, sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan riset permasalahan digital khususnya untuk kampanye 12.12. Oke, untuk sumber daya yang pertama adalah sumber daya manusia, di mana SDM yang digunakan oleh BLP Beauty ini adalah seorang social media analitik dan juga content creator, di mana masing-masing peran tersebut memiliki tanggung jawab yang berbeda. Yang pertama adalah social media analitik, di mana ia bertugas untuk menganalisis data campaign yang dilakukan BLP di media sosial Instagram. Dan data yang dianalisis tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk memberikan rekomendasi strategi yang akan dilakukan BLP di campaign berikutnya. Dan rekomendasi strategi tersebut dibuat dengan memperhatikan yang pertama user engagement, yang kedua identifikasi kebiasaan followers atau audiens, dan yang ketiga adalah cara untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Untuk peran yang kedua adalah content creator, di mana ia bertanggung jawab untuk melihat karakter audiens, termasuk dari jam active followers, konten yang diharapkan oleh followers, dan akhirnya mengeksekusi menjadi video atau foto kreatif. Dan content creator ini dituntut untuk selalu up to date karena untuk melihat tren-tren yang sedang terjadi di media sosial. Oke, sumber daya yang selanjutnya adalah digital tools, di mana BLP ini menggunakan beberapa fitur dari Instagram seperti IG stories, feeds, dan juga reels untuk menginformasikan campaign, dan juga untuk melihat aksi konsumen seperti like, share, save, bahkan ke pembelian produk. Dan BLP juga merubah akun Instagram mereka menjadi bisnis account sehingga mereka dapat melihat insight untuk mengumpulkan data riset. Yang selanjutnya, BLP juga membuat sebuah website teresmi mereka untuk melihat web traffic, di mana BLP bisa menganalisis jumlah orang yang mengunjungi website, membuka halaman website, dan durasi saat pengunjung mengunjungi website mereka. Tool selanjutnya, yang terakhir adalah Google Trends, di mana Google Trends ini dapat membantu BLP untuk menganalisis kata kunci yang sedang populer di media sosial. Oke, untuk anggaran, anggaran untuk campaign dari riset pemasaran digital 12-12 ini, ada beberapa jenis anggaran, yaitu yang pertama, gaji social media analis, gaji content creator, Google Analis, website, dan juga Google Trends, di mana gaji social media analis ini untuk 2 orang dengan harga 3 juta, kita ambil dengan sesuai UMR, dan sehingga total dari gaji social media analis ini berjumlah 6 juta, lalu gaji content creator untuk 3 orang dengan harga 3,5 juta, sehingga total menjadi 10,5 juta. Untuk Google Analisis, website, dan juga Google Trends, tidak memiliki anggaran biaya, sehingga total untuk anggaran campaign 12-12 ini berjumlah 16 juta 500 ribu rupiah. Sekian presentasi dari pengambilan kami, terima kasih.